Bang Fali Ambran itu memimpin Padang Panjang 4 tahun ya Bang? 4 tahun lebih kurang Bang Mimpin karena dibatasi periodisasi. Apa sih legasi Fali Ambran? Enggak terlihat apa yang diperbuat Fali Ambran di Padang Panjang. Enggak ada dilihat yang tampak di Padang Panjang kota yang penduduknya enggak sampai Rp70.000. Sekarang mau bangun kota yang penduduknya Rp1.000.000. Problem hari saya lihat dari beberapa tahun terakhir sejak saya jadi jurnalis juga. Kadang-kadang yang merusak itu juga orang selingkungan pemimpinnya juga kadang-kadang. Banyaknya wali kota malam ya. Jadi paham lah Bang kan. Nanti kayak saya jelaskan. Paham itu enggak boleh. Paham itu enggak boleh. Kita perangi. Jadi hal-hal seperti ini yang abang perangi dari dulu. Jadi kan paham saja itu. Atau mungkin itu. Ya kan tahu semua tahu Pak. Tidak boleh. Kepala dinas. Masuk Progol lo kok Bang. Masuk Progol. Padang Rancar itu. Kalau enggak masuk Progol besok abang turun di Galiano itu kota tengah banjir kan. Turun dari kan Coba Lengkota kan. Banyak yang sakit kepalunya kalau lari hujan agar danggol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast obrolan politik OPO yang menyajikan informasi seputar politik, sosial, dan keragaman masyarakat. Kali ini saya sendiri saja karena teman saya sedang berjuang. Habis sedang berjuang. Dan juga bintang tamu kita juga sosial hari ini. Mungkin karena bintang tamu spesial saya juga sendirian sekarang. Siap. Kita langsung saja bintang tamu kita hari ini adalah Kakanda Patliambran. Selamat datang di OPO Bang. Terima kasih lama undang abang. Kan iya bang kan? Enggak lah bang. Gak dang lah abang dari awan. Ya berarti kan iya bang. Beda setahun ya? Iya beda setahun. Sebetulnya saya merasa bangga juga nih bang. Karena saya baca lahir abang. Kita sama. Sama-sama Aquarius. Oh berarti Riki tahun 89? 89, tanggal 9 juga. Oh tanggal 9 juga? Iya. Cuman beda nasib bang. Beda nasib. Enggak lah. Yang Riki Salayonya lahir di tengah sawah. Bang Patlinya lahir di Baitulamah. Mudah andak lah. Kita ngobrol santai aja ya bang. Siap. Kita gak terlalu formal-formal. Betul. Membahas politik tidak. Politik fundamental itu sebetulnya kan dari wacana receh-receh sebetulnya. Kan gitu bang. Artinya pertanyaan. Kongko-kongko. Ah kongko-kongko. Mungkin langsung saja bang masuk kita ke pertanyaan awal dari saya. Kenapa memilih maju di kota Padang? Kenapa tidak boleh? Tidak. 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 Ini masuk Minang masuk Indonesia. Terserah bang aja. Bahasa Indonesia campur-campur lah. Tidak. Jadi terima kasih Riki. Terima kasih pemirsa dari Opo. Ya. Kota politik. Di Langgam. Atas undangan itu hadir di sini. Kenapa kota Padang? Bang lahirnya di Padang. Lahirnya 90 hari. Lapan apaan di kota Padang. Alhamdulillah pernah terlibat dan juga menjadi wali kota di kota Padang Panjang. Tanah kelahiran ayah. Berarti ayah di Padang Panjang. Ayah di Padang Panjang. Nah cuma pindah ke kota Padang tahun 60-an. Nah abang berkarir SD, SMP, SMA di Padang. Kuliah di Amerika Serikat. Balik ke Padang. Berwirausaha. Sempat memiliki beberapa usaha di kota Padang. Dapatan baru. Namun kebanyakan waktu memang habis di kota Padang. Istri kebetulan juga asli Padang. Asli Kuranji Anduryang. Nah jadi kawan-kawan banyak di Padang. Tentu banyak hal-hal yang abang lihat selama ini rasanya bisa nih sepertinya abang memberikan warna perubahan terhadap wajah kota Padang pada saat ini. Nah sehingga ketika selesai di kota Padang Panjang kita merenung. Tentunya berkomunikasi dengan keluarga, kawan-kawan terdekat. Banyak dorongan. Ki untuk maju di kota Padang. Nah abang bersyukur perjalanan ini menghantarkan Alhamdulillah abang menjadi calon bersama dengan Bu Yamaibus. Nah sehingga menemudahan dari apa yang abang punya dan apa dan banglah dapatkan selama menjadi organisatoris dan banyak organisasi di kota Padang. Nah banyak catatan-catatan yang mungkin juga bisa menjadi warna untuk perubahan kota Padang menjadi lebih baik ke depan. Sekarang kan gini bang biasanya kan kalau mantan wali kota abang kan mantan wali kota di Padang Panjang biasanya kan petahana itu akan lebih pede dia maju di tempat dia maju awal. Kira-kira seperti itu. Mengulang petahana itu digamparkan orang yang kuat majunya nggak terlalu repot lagi nggak terlalu banyak kos politiknya nggak terlalu banyak sementara kota Padang ini kita tahu ini ibu kota Sumatera Barat dan jauh lebih besar dari Padang Panjang kan gitu bang. Padang Panjang kalau nggak salah hanya dua kecematan ya bang. Dua kecematan. Dua kecematan sedangkan di Padang ada sebelas. Itu kecematan aja belum lagi dari penduduknya. Kenapa abang berpikir atau memang abang spesialis untuk menumbangkan petahanan? kan gitu. Nggak boleh begitu. Dulu datang ke Padang Panjang kan juga mengalahkan petahanan. Inkaben. Ini juga inkaben. Ini apa mbak? Apa memang motivasi apa namanya libido politiknya untuk mengalahkan atau memang ada hal lain yang abang cita-citakan untuk tanah kelahiran di Padang? Iya. Karena memang perjalanan hidup saja ya. Karena sesuatu hal itu kan tidak dapat dipaksakan juga. Karena momentumnya ada makanya kami bersama dengan seluruh tim berpikiran kenapa tidak di Padang. Karena dorongan tadi itu. Karena dorongan, karena opini dan juga animo dari masyarakat yang mendoakan. Nah makanya kita memilih untuk mengabdi di Kota Padang. Bukannya berarti di Padang Panjang kita tinggalkan kan sudah terselesaikan. Dalam artian kan pertanggung jawaban kita kan selekali 5 tahun. RPJMD itu dipertanggung jawabkan di masa akhir jabatan. Dan itu sudah kita pertanggung jawabkan. Nah sehingga Abang melihat pada hari ini momentumnya ada di Kota Padang dan Abang pun juga melihat banyak hal yang tentunya perlu di benahi. Khususnya karena kita lahir di sini, kita berwirausaha di sini dan keluarga besar banyak di sini. Kita banyak melihat apa yang menjadi potensi-potensi perbaikan. Nah sehingga kenapa tidak kita memilih Kota Padang sebagai jalan untuk pengabdian ke depannya. Tapi ada nada-nada minor juga nih Pak. Bukan mayor semua, ada minor juga. Ada minor juga. Mayor dan minor ini kan enak kalau. Enak, kalau harmoni enak. Ada harmoni enak dia Pak. Nada-nada minor dari netizen juga ya netizen nggak tahu lah kita pokoknya netizen lah gitu Bang ya. yang mengatakan bahwa Fakli Ambran itu modalnya coba tampang dan karena gagah aja gitu. Alhamdulillah. Untung dibilang gagah. Kalau dibilang jelek gimana? Memang ganteng sebetulnya. Aduh, aduh, aduh. Makasih. Ya. Modal tampang dan dia tidak berani maju lagi di Padang Panjang karena takut kalah. Itu itu netizen itu Bang. Saya menyampaikan netizen. Gimana Bang Fakli menanggapi itu? Ya kalau Abang melihat yang pertama kekuatan kita itu hadir ada. Tentu karena diiringi dengan niatan yang betul-betul tulus yang baik. Ya. Jadi kenapa kita berani? Ya karena memang kita intensinya jelas. Ya. Intensinya adalah untuk membangun kota Padang. Jadi dengan begitu dengan mindset yang seperti itu kita sebenarnya tidak terlalu melihat bagaimana outcome dari perjuangan ini. Ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita berjalan kita menyampaikan gagasan toh masyarakat yang akan memilih gagasan mana yang terbaik untuk kota Padang. Dan tentunya kita berharap masyarakat memilih bukan karena tampang juga. Rugi juga kalau masyarakat kan begini sebagai anak bangsa seperti kita milenials tentu harus ada warna yang kita berikan terhadap proses demokrasi. Proses demokrasi yang seharusnya dan tentunya kita harapkan ini makin kesini makin baik. supaya masyarakat betul-betul menjalani tahapan-tahapan pilkada ini kami betul-betul turun masyarakat betul-betul mendengarkan mereka kenal gagasannya dengan begitulah nanti demokrasi ini akan sehat mencerdaskan. Kita tidak mau demokrasi ini makin kesini malah makin penuh dengan kepentingan. Tapi kita ingin demokrasi ini betul-betul sesuai dengan hati murah mirah. Sehingga kita berharap tentu bukan karena tampang saja tapi betul-betul karena gagasan yang kita sampaikan di tengah-tengah masyarakat. Ini bukan menjustifikasi Abang Ganten. Tapi ini menarik juga ditanyakan netizen. Banyak yang lebih rancangan. Apa namanya Bang Pali ini sengaja menyulap gerendeknya jambangnya ini untuk ikonik bagi tokopolitik. Sebenarnya kalau jambang ini bukan sebelum jadi wali kota juga laba jambang dulu. emang lah dari sononya. Bentuk ketua KMPI belum? Tipis. Sudah malam pas zaman ketua KMPI Padang sudah lebih panjang daripada ini. Tapi kan dibentuk ya Mas Muda waktu itu masih bagai-bagai. Kadang-kadang ragu juga ya aktor India ini atau aktor Pakistan gitu ya. Dari Pakistan tapi kondisinya ya memang malas bercukur karena kalau misalnya sudah lebat begini emang harus dicukur tiap hari. Tapi karismatik apa muncul kan jambang ini juga. Karena tepas Suriapaloh. Berarti bukan karena takut enggak maju lagi di Padang Panjang emang ya? Kalau misalnya resiko kalau berbicara kontestasi ya sama saja. Mau di Padang Panjang mau di Padang Panjang mau di mana aja. Kalau sekarang kan yang paling penting landasannya pengorbanan. Jadi kita jujur saja tidak terlalu melihat oh outcome-nya nanti bagaimana. Selalu saya sampaikan biarlah yang satu menentukan. Yang penting kita menjalannya dengan setulus hati. Insya Allah ketika itu ada ya nothing tulus. Yang benar-benar awak hadir di Sikoko ingin menawarkan gagasan dan mungkin background dan juga rekam jejak untuk apa? Untuk memenai kota Padang. kalau tentang takut dan lain-lainnya ya itu relatif tergantung kita menempatkan diri bagaimana. Tapi kalau misalnya kita betul-betul berharap sesuatu ada imbalan ini uang sekian sudah habis dan lain-lain ya ketulusan tidak ada tapi kalau abang jujur saja dan ini selalu saya sampaikan dan ini bisa dikonfirmasi kepada orang-orang dekat saya orang-orang yang pernah saya pimpin Insya Allah tidak tidak melandaskan perjuangan ini karena ingin membalikan modal ataupun juga mengkaji barah-barah di pihak keluar ke petang enggak betul-betul ingin memberikan warna perubahan entah dari abang dapet entah abang di kuliah di luar entah abang punya papa-papak haji yang berangkat marhum yang betul-betul teguh mempertahankan prinsip atau mungkin karena kemampuan atau mungkin karena background dan lain-lain tetapi ini gagasan yang abang selalu perjuangkan mau jadi wali kota ataupun tidak jadi wali kota nah gagasannya itu apa ya betul memberikan warna apa yang kita punya untuk masyarakat ketapa dan kalau di abang kejujuran kejujuran ketulusan dalam berpolitik dalam mengelola pemerintahan abang rasa harus ada hari ini walaupun kadang-kadang mungkin banyak yang menyampaikan abang untuk abang naif kekanak-kanakan politik tidak seperti itu kenapa tidak oh kan ini semua tentang kepentingan siapa bilang kan tergantung pemimpinnya abang pun lari dari bisnis menempuh politik untuk kemasalahan kalau misalnya abang mau happy kenapa tidak berwirausaha saja kurus bisnis saja karena jujur saja kalau ditanya anak abang abang tidak memakai jabatan untuk kepentingan pribadi dan tidak pernah juga dan mungkin bisa disampaikan tapi apakah hasrat memimpin tidak ada itu tidak mungkin pastilah sebagai politikus hasrat memimpin harus ada tapi untuk apa dulu untuk menanamkan itu yang kacau matuh abang selaku aktivis dulu itu akan pihpada itu akan di sumber rasanya niatan abang tidak berubah tetap sama kalau misalnya dia bilang Pak itu kan dua kan tidak ada di situ ada orang yang pesimis dia bilang kalau misalnya ada perubahan ataupun juga perbaikan dari burokrasi dan lain-lain Pak Fadi ingin jujur dan lain-lain itu kan di atas tidak seperti itu atau kan di situ di luar sana tidak begitu biarin saja kenapa kan terus mikirin orang lain yang penting dimawak dulu apalagi kalau pemuda pemilih Minang banyak kan kita memang dikenal sebagai tingkar sebagai pemikir yang tentunya memikirkan bangsa ini jadi bareng tapi abang kan udah perhitungkan masuk ke katakanlah ini tanah kelahiran abang lahir di Kota Padang dan rival abang untuk di Kota Padang kan juga berat-berat juga tapi dari hasil survei yang saya lihat dari pemberitaan dari berbagai abang masih di atas lah di atas-atas karena mungkin juga faktor duet ini kan duet muda dan generasi alhamdulillah dengan Buya Maegus itu ayah anda saya tuh bang beliau jauh lebih berpengalaman jauh lebih berpengalaman daripada saya dan tentunya itu yang kita perlukan karena pengalaman beliau dan tentunya nasihat-nasihat dari beliau itu sangat diperlukan kalau anak muda-muduku kan cenderung kan gas pol taruh kalau ada Buya Maegus kan bisa sebagai pembanding pola pikir ataupun juga sebagai orang yang tentunya lebih mendalami konsekuensi dari sebuah kebijakan sampai ke tengah-tengah masyarakat kalau kita kan pekerja kalau abang kalau ditanya orang Pak Farli Amrani seperti apa abang manager karena abang pun lahir dari pengusaha jadi abang memang suka melihat struktur organisasi dan menakar apa yang perlu abang perbaiki dan abang benahi jadi abang memang masuk ke dalam managerial tersebut tidak hanya perintah-perintah-perintah tetapi apa inovasi apa konsolidasi dan juga apa bentuk-bentuk program yang akan meningkatkan produktivitas dari sebuah organisasi baik pemerintah ataupun juga organisasi yang abang pimpin selama ini lagi menyambung pembicaraan kita juga seperti lagu dendam kabar orang kami sampaikan orang berdokto kami tidak tahu seperti itu katanya netizen lagi emang harus begitu dan mudah-mudah kalau mudah-mudah pertanyaannya sama bang yang berantung memimpin pandang panjang 4 tahun lebih kurang karena dibatasi priorisasi apa sih legasi Pali Ambran enggak enggak terlihat apa yang diperbuat Pali Ambran di Padang Panjang enggak ada enggak ada geliat yang tampak di Padang Panjang kota yang penduduknya enggak sampai 70 ribu sekarang mau bangun kota yang penduduknya sejuta nah ini ini juga perlu bang jelaskan juga ke publik agar mereka tahu juga yang penting yang pertama komen komen tersebut biasanya bot jadi memang komennya selalu itu jadi lucunya ini kan dibagi-bagi yang yang memelihara bot itu atau badan-badan ketika bang take out satu kata itu langsung enggak keluar berarti kan memang otomatik jadi mungkin harus lebih berkreasi lagi tapi enggak ada masalah agak pintar juga bahasa yang sedang itu enggak pintar juga jadi itu perlu di politik tapi cukuplah sekedar dalam kolom komentar karena kalau sudah terlempar ke publik bisa jadi hoax tapi kalau misalnya dalam kolom komentar tidak ada masalah silahkan aja fair-fair saja tidak ada masalah kalaulah abang mesti jabarkan A sampai Z mungkin panjang tetapi kalaulah kawan-kawan di pemirsa otak politik bisa melihat kominfo panjang panjang selama ini kan mungkin lebih mudah terjabarkan ya visi misi abang di kota panjang panjang pembangunan sport center bagaimana pasar itu menjadi pasar SNI PPKN terbaik di Sumatera Pak Jokowi yang memberikan dan kegiatan-kegiatan Smart Surau pun juga sukses dilaksanakan kooperasi syariah diberikan penghargaan dari kementerian sebagai bapak kooperasi mengkonversi menjadi kooperasi syariah dan bedah warung pasar kuliner masak kuliner perang panjang ini di jamannya abang melihatnya yang tenda-tenda putih itu karena DID dana insentif daerah karena PPM kita terbaik dua kali abang dapatkan jadi dana insentif daerah pertama ada 15 miliar ada 11 miliar salah satunya abang bikin abang beli tenda-tenda itu yang mana tenda-tenda putih dan lampu-lampu itu itu berasal dari dana DID itu karena excelnya kita di pencapaian-pencapaian penanganan yang lainnya itu ada tuh di video abang di instagram itu BLT BLT yang sampai-sampai kabupaten kota lain pun cemburu karena begitu banyaknya kita subsidi kenaikan BBM kan dulu kita subsidi lagi supaya turun yang ojek kita berikan bantuan yang penerima bantuan masyarakat kalau mampu kita tambahkan melalui APBD selain apa yang mereka dapatkan dari APBN jadi kota panang panjang alhamdulillah pun juga cukup berprestasi komisi informasi terbaik penilaian kinerja ISN pun juga terbaik innovation government award dua kali berturut-turut angka korupsi pun juga bank tekan turun sekali dan pelayanan melalui penilaian ombudsman juga termasuk yang terbaik jadi banyak lah tapi kalau misalnya perlu diklarifikasi lebih panjang silahkan dilihat instagram padli amran jangan lupa follow and subscribe nah itu jangan jangan malas baca jangan malas baca jadi buzzer itu harus punya referensi juga eh kok tambah merasa ya bang gak apa-apa bang biasanya kan di negara kita ini semakin diserang buzzer kan popularitas meningkat makanya abang gak pernah hapus juga karena itu buzzer ini yang FVP-kan akun abang sebenarnya tapi abang melalui buzzer juga gak gak bang bang sporsenter tadi itu dibangun pas zaman covid pas zaman covid jadi pembelian tanahnya itu memang pas covid jadi banyak pertentangan sebenarnya dari DPRD tapi alhamdulillah bang perjuangkan berapa tadi bang sekitar 50 miliaran untuk membeli tanah membeli tanah di penempatnya itu gak mudah dalam kotak kecil dan itu ada 14 kaum jadi kalau ada yang menyampaikan sulit ataupun juga tidak mudah untuk mengkomunikasikan dengan petinggi-petinggi adat kita tidak sama sekali komunikasi yang penting komunikasi hadir gak wali kota kalau abang sampai betul-betul bang turun deal-deal pertama memang secara politik memang tugas wali kota kan nanti dinas yang akan melanjutkan nah itulah sport center dengan panjat tebing terbaik abang rasa salah satu di Sumatera Barat dengan skatepark skala internasional dengan gedung serbaguna yang alhamdulillah ada satu ruangan lagi satu gedung lagi tapi belum ada peralatan itu rencana bowling dan itu terselesaikan jadi walaupun di sosial media yang di upload malah kantor dinas pendidikan tapi sekali lagi itu bazar wajar saja jadi ini sudah terselesaikan toh perjalanan dari Kota Panang Panjang ke Kota Panang kan by proses juga masyarakat tentu kan menilai juga tentang bagaimana kinerja kita selama di Kota Panang Panjang dan rekam jejak itu apakah betul-betul seperti apa adanya kan ini yang apa yang disampaikan dengan masyarakat dan lain-lain dan mudah-mudahan terbantahkan insyaallah apa yang disampaikan oleh kolom-kolom komentar tetapi sekali lagi tentunya sebagai manusia penuh dengan kelebihan dan kekurangan bisa juga bangklaim semuanya baik juga masih ada juga pencapaian-pencapaian yang belum tercapai tetapi mudah-mudahan tidak mengganggu pembangunan dan kemajuan dari Kota Panang Panjang yang visinya adalah mengangkat marwah dan martabat kenapa visinya itu karena bang lihat selama 5 tahun marwah Kota Panang Panjang sudah menasional perbaikan demi perbaikan ini bukan bersaing di Sumatera Barat tetapi sudah menempati peringkat-peringkat tertinggi nasional dari segi aspek-aspek indikator pembangunan dari kotanya nah itu bagi yang penasaran juga apa sih legasi bang Pak Liambran itu silahkan ke Panang Panjang aja yang suka panjat tebing misalnya bisa lihat-lihat sana pasar kuliner pasar seni pasar seni ada di depan Mapo Secata di Padang Panjang banyak program-program Padang Panjang Art Festival Padang Panjang Writers Festival Dance Festival Teater di atas kerel kereta api jadi jangan lupa pembangunan ini gak melulu tentang fisik tetapi tentang jati diri tentang warna dari kota itu kan boring kalau misalnya kota gue hanya berbicara tentang pembangunan fisik kalau fisik saya sebagai jurnalis saya kan dekat juga di kota selayo itu tanpa batasan dengan kota solok kota solok pun kalau berbicara fisik sudah paripunalah kalau berbicara fisik oh dari selayo saya Riki selayo selayo itu lah berkegiatan juga mendukung abang setelah langkah politik abang kan jauh juga kan menurun daripada menganjang kota Padang kira-kira seperti apa abang memandang Padang hari ini kemudian nantilah sampai pertanyaan kita ke apa yang akan mau rencanakan tapi kita ingin melihat pandangan abang dulu seperti apa abang melihat Padang hari ini Padang kota perekonomian pasti karena ada pasar raya yang dulunya adalah backbone dari perekonomian Sumatera Barat dan memang embryo kita kan pedagang-pedagang sehingga harus ramah bagi pedagang kita ketika ingin mengangkat ekonomi ini karena perekonomian menjadi landasan untuk kemajuan kota kalau tidak sejahtera masyarakatnya boro-boro kotanya maju pendidikan kota Padang WNP Munghatta Unang bukan dari kota Padang dari seluruh Indonesia WIN juga WIN abang lupa abang WIN nah jadi harus memiliki lingkungan yang ramah terhadap anak didik mahasiswa siswa tapi apa yang terjadi hari ini ini kan menjadi pertanyaan kenapa banyak tempat-tempat yang zona merah lagi ya pergaulan bebas ataupun juga kenakalan remaja tawuran ini gak boleh nah ini kan jelas-jelas kalau memang dulunya kota Padang ini diincar untuk bagaimana siswa-mahasiswa datang apakah lingkungan kita sekarang kondusif untuk itu pertanyaan juga pariwisata jangan usah ditanya ya di Padang kok kan yang ada lama lama-lama benar ya enak nah dan pun juga ada pantai Armanis ada kawasan pinggir pantai ada muaro ada gedung-gedung sejarah ya gedung-gedung zaman Belanda itu di kota tua nah apakah sudah terutilisasi dengan baik apakah sudah sesuai dengan kota-kota maju setingkat sebesar kota Padang kan begitu nah kota Padang ini sebagai the gate of Minangkabau apakah sudah mencitrakan adat bahasa disyarak syarat bahasa Nikita Allah apakah pertanyaan-pertanyaan ini sebagai sobat tambahkan maaf apakah kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat sudah menjadi contoh bagi perkembangan kota-kota lain nah ini yang menjadi landasan kita perbaiki betul kota ini betul-betul dari bawah jadi jangan kita mimpi besar-besar dulu mimpi besar perlu tetapi bagaimana apa yang ada ini baik pasar baik pariwisata baik lingkungan baik melalui program Dua Balang Kota kalau pakai PC-PC kalau lu tidak ada program lu tidak ada kan aku kan aponya dulu cara pikirnya dulu ya apakah kota ini sudah termaksimalkan itu yang harus ditanya bukan abang yang jawab kepada kita bersama apakah ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini sudah termaksimalkan potensinya atau kita jemput dulu apa yang ada kita bereskan dulu nanti di perjalanan kita isi dengan warna-warna potensi tadi dan insyaallah melalui visi misi sifat lima ini sudah ini kan kepanjikan boleh berarti abang melihat bagaimana kepemimpinan sebelumnya ya tentu dengan dengan kelebihan dan kekurangan pasti ya namanya menisya tapi tentu kita melihat ke depan bagaimana pemerintah ini harus baik harus jujur harus melayani dan itu dimulai dari pemerintahnya pemimpin wali kotanya pemimpin yang betul-betul menggali segala potensi lebih dalam hadir selaku manager kota dan memberikan contoh sebagai betul-betul anak bangsa bahwasannya kita berkontribusi terhadap perbaikan-perbaikan mindset dimanapun kita berada sudah lah kalau berbicara tentang bagaimana nanti fee proyek itu merusak menurut bang jadi kalau hal-hal kecil seperti itu saja tidak bisa dibenahi jangan mimpi kita mau hal-hal yang jauh lebih besar kalau masih hal-hal itu dianggap lumrah dan semuanya diam kan kecenderangannya diam kan sendal kan cuma tahu bang abang selaku ketua KNPI Padang sumbar hari ini menjadi wali kota enggak berubah pandangan abang abang tetap aktivis seperti dulu jadi ini yang akan kita benahi supaya apa pemerintah ini benar-benar melayani kalau enggak melayani enggak pandai bang rasanya menjadi wali kota karena enggak mungkin seadalah permasalahan itu bisa bang selesaikan sendiri bersama dengan Buya Maigus itu abang perlu pemerintahannya kondusif mereka yang tentunya jenjang karirnya pun dihargai kesejahteraannya pun juga dilirik dibenahi penilaian kinerja pun juga diperbaiki mereka yang akan bekerja untuk kota Padang ini bukannya semuanya tergantung wali kota dan wakil wali kota tetapi bagaimana pemerintahan ini sehat baik berkomunikasi dengan baik dengan legislatif dengan stakeholders yang ada sehingga apapun yang menjadi permasalahan kota insyaallah ini terselahkan dengan landasan yang baik dan orang-orang terbaik yang ada di kota Padang dari Pantai tapi memang betul itu bang problem hari saya lihat dari beberapa tahun terakhir saya jadi jurnalis juga kadang-kadang yang merusak itu juga orang selingkungan pemimpinnya juga kadang-kadang banyaknya wali kota malam paham itu tidak boleh paham itu tidak boleh kita perangi jadi hal-hal seperti ini yang abang perangi dari dulu jadi kan paham saja atau mungkin ya kan tahu semua tahu pak tidak boleh sekarang zamannya milenials mengambil alih dengan masyarakat pembaharuan kita ketika para milenials gen Z ini insya Allah menjadi pemimpin kita tentu berupaya supaya warna kita yang kita terapkan apa warna kita rejeki di tangan yang satu kalau lahado alhamdulillah di pemerintahan menjadi pemimpin kalau ini kayu jadi pengusaha ya kan tapi kalau misalnya masih mental mental mohon maaf mental kerupuk memimpin hanya untuk membalikkan modal mohon maaf kalau cocok jadi pemimpin berarti enggak bang hitong nanti modal bang habis sama sekali tidak ketika menjadi makanya kalau pandangan negara maju itu kan apanya dulu yang maju kalau pandangan oh negaranya maju orangnya yang maju kalau masih berpikir seperti itu menurut abang masih banyak perawat karena yang abang inginkan warna yang abang bawa selalu memimpin organisasi dan itu kita bisa bersaing insyaallah jadi jadi giko-giko ketika jubil-guli abang selalu di depan juga insyaallah karena orang awa kan dari dulu begitu jadi jangan sampai degradasi cara fikir dialektika ini mengalahkan apa yang menjadi embriowa sebagai thinker sebagai pemikir sebagai revolusioner jaman proklamasi siapa yang banyak terlibat tetapi kalau misalnya kita mengamini membiarkan hal-hal yang tanda kutip menjadi ideal hari ini oh lebih asus itu lah raja kipak wadilo lah dulu fatwa baru ini kan mengerbilkan nilai-nilai perjuangan kita selaku tentunya ada bangsa sehingga ini yang abang bawa dan mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengkonfirmasi abang di panjang-panjang sebanyak itu orang pimpin di organisasi di partai malah coba tanya ke kada-kada partai pernah gak Fatli Amran meminta dana setoran untuk menjalankan partai pun jadi ini yang akan menjadi gagasan dan insya Allah ini yang sedang abang perjuangan itu gak jauh jauh jalan paling entah lo itu kota ketik kalau misalnya kalau lah naik kalau bang pikir kan kalau bang tak sanggupnya sampai situ ya sudah kalau enggak mungkin ada cara lain ya kan mudah-mudahan banyak orang berpikiran sama abang adanya menurut-menurut itu ini mungkin modal seorang kalau itu cara pikir kan akan maju-maju jadi kalau adanya naif kekenakan-kenakan kayak kokoh enggak KNPI kokoh enggak perusahaan siapa bilang siapa bilang pemerintah dan perpolitikannya tidak bisa diperbaiki sekarang ini sudah baik maksud abang adalah bagaimana betul-betul setahap demi setahap memperbaiki intensi intensi yang kadang-kadang mungkin ada campur aduk terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan sempit ataupun kepentingan kelompok kita catat tuh nanti kalau banyak wali kota malam ketika bang Fahli Ambran terpilih saya dan kawan-kawan yang akan menuntik pertama kali bang Fahli Ambran siap kalau misalnya tidak ada bagaimana kalau tidak ada kalau tidak saya yang mencalonkan diri jadi saya yang mencalonkan diri saya yang mencalonkan saya aja jadi wali kota malamnya bang insya Allah bang presiden kita udah baru ya kan udah dilanti dan dari tidak tahu perdana presiden kita kan udah tampak arahnya ini udah ada videonya nih fotonya ya belum oh belum ya oh masih kurang ya ini tampak nanti tampak nanti fokus beliau memang kabinet merah putih ini tampaknya memang untuk mengangkat semua sektor ekonomi dan pertumbuhan masalah pangan masalah ekonomi dan kalau kita berbicara pangan mungkin tidak selalu menarik di kota padang menarik tapi saya ingin tanyakan dulu persoalan pasar sebelum ke pangan pasar kita kan udah ada juga pembenhan segala macam dan abang tahu sejak e-commerce segala macam ini menjamur di Indonesia termasuk di ibu rumah tangga pun rata-rata kan pesan online semua orang semua orang tanpa terkecuali tanpa terkecuali tidak akan bisa kita hindari sementara pasar kita ada ribuan pendagang kalau dalam data yang saya lihat lebih dari 1200 atau 1200 pendagang yang hidup bergantung di pasar raya padang nah apalagi yang jualan kain sepatu segala macam itu kan kita lihat melemah semua sekarang kira-kira kalau nih bang kalau takdir itu dipunda abang jadi wali kota padang abang mau apain ini bukan persoalan pembangunan fisik aja tapi persoalan bagaimana ekonomi pedagang pasar itu kembali menggeliat gimana gimana rencana abang untuk pedagang ini itu nomor satu banget tuh yang tadi jadi bagaimana memikirkan lebih dalam tentang apa yang menjadi kebijakan khususnya untuk meningkatkan perekonomian di pasar raya di pasar-pasar satelit kita kan begitu nah kalau yang akan bang lakukan hari ini adalah betul-betul memetakan A yang menjadi potensi pasawat pasar raya ini pasar induk pasar induk komoditas apa pasar induk bagi komoditas-komoditas ataupun juga kelompok-kelompok pedagang seperti apa bagaimana transportasinya apa fasilitasi yang sudah diberikan apakah stimulus apakah dikurangi retribusinya atau mungkin ada yang lebih spesifik kenapa tidak kita dudukkan dengan ekonomi-ekonomi terbaik yang ada di universitas-universitas di Sumatera Barat lihat apa yang menjadi dikaji mana kan kini ada pas raya kota padang ada pas wub di tinggi A yang menjadi posisi pasal-pasal itu A di ma bisa maisi ini penting untuk dipelajari ya berbicara tentang pangan sudah sejauh mana kita suasembada sudah sejauh mana kita bisa merdeka dalam menentukan harga komoditas kita ini kan menarik sebenarnya kalau kita bahas nah sejauh mana pasar bisa mengintervensi tentang itu baik kenaikan atau kekurangan harga itu sebagaimana pasar yang seharusnya pasar induk yang seharusnya ada pasar induk itu bukan hanya ketampe menggalih lah tapi pasar induk itu meneliti harga pasar kebijakan apa yang bisa diintervensi dan lain-lain nah ini yang paling penting sebenarnya harus dilakukan jadi bang harus orang-orang terbaik yang ada di situ kalau ditanya naka bang sudah lainnya saya tahu bang tentu siapa orang-orang yang betul-betul didudukan di dinas perlindungan kita di kabak perekonomian kita analis best of the best kalau bang lihat best of the best nasional ya kan harus kita cari orang-orang itu kalaupun gak bisa kita orang yang kita tempatkan struktur setidaknya kita berbicara dengan orang-orang terbaik orang awak banyak kok ekonom-ekonom kan pemerintahan yang lentur ini tujuan kalau bang tadi menyampaikan pemerintahan yang jujur pemerintahan yang bersih pemerintahan yang disiplin itu adalah sebuah komitmen tapi berbicara pemerintahan yang lentur itu outcome itu yang dicari itu yang kadika aja agile agile ini mungkin sama dengan melayani juga dia lentur dia melayani dan itu tuh apakah adir ada sekarang di pemerintahan kita ini kan kita jawab sendiri-sendiri saja publik yang menilai nah apakah ini yang harus kita lakukan betul karena dengan perkembangan zaman dengan persaingan antar provinsi kota kabupaten masyarakat ekspektasinya tinggi jadi pemerintah harus lincah ya kan mencari inovasi yang dilakukan aponan harus di program seperti apa yang harus ditawarkan kepada masyarakat sehingga kepuasan masyarakat pun juga bisa kita dapatkan mereka enak nyaman dan lain-lain balik ke pasar raya tadi itu kita rapikan puluh tadi selain bagaimana memikirkan secara kebijakan-kebijakan stimulus ataupun juga untuk memudahkan jual-beli di pasar raya bagaimana pun juga nyaman ada value added kan kalau misalnya memang marketplace lebih murah tapi kalau pasar lebih nyaman dan lebih ber-experience orang akan kembali ke pasar kalau di luah itu kan ini mohon maaf mereknya sebenarnya banyak tapi kan yang terkenal itu kalau di pelajaran bisnis finance itu kan Starbucks experience jadi orang kenapa mau beli bayar 60 ribu buat kopi karena experience-nya kalau kopi sama ini kopi Sumatera ini jual malah ketika bang kuliah itu kan di Seattle, Washington itu kan Pike Place Market itu Starbucks tertua itu bang masih ingin itu kopi nan nargo sampai sejutaan itu kopi Sumatera dari Sumatera Sumatera jadi ini yang akan kita lakukan pasar raya itu harus indah harus rapi kalau indah kan banyak jualnya komunikasi komunikasi pertama abang turun 100 hari pertama itu abang akan berkomunikasi dengan masyarakat supaya masyarakat mendengarkan langsung komitmen dari abang identifikasi masalah identifikasi kan sudah berjalan tapi nanti komitmen kan misalnya kalau kita bayo-iyo pedagang yang penting kita sepakat kita mau sejahtera kita mau jual baliwa meningkat tapi di Kacomato Kota kan perlu ada penataan kota yang indah yang rapi yang bersih nah kalau ikonan kita lakukan bagaimana dengan ibu bagaimana dengan bapak tarik ulur disitu tetapi setelah kita deal kan nanti Kepala Dinas yang menyelesaikan tim aparatur yang abang mungkin udah berkunjung juga ke pasar kan sudah pasti keluhan penagang itu jaya beli melemah kan gitu dan abang dari cuma beberapa kali pertemuan abang sudah terbayang apa yang akan abang akan diperbuat jadi petanya jadi sebagai makanya abang bilang abang manajer abang pekerjaan abang sudah petakan malah dari segi bukan hanya tentang programnya ya ataupun juga investasinya dari segi komunikasinya sudah abang petakan berapa kali harus bertemu dengan kelompok ini setelah berapa kali dengan abang charge-nya ke bawah berapa kali dengan dinas terkait dan siapa yang akan di SK-kan tim yang akan abang SK-kan untuk merelesasikan mimpi abang tadi tapi banyak yang bilang juga kan pasar ini matinya pertumbuhan di pasar ini sejak berpisah dari terminal terminal pasar yang dipindahkan nah saya rasa juga itu menarik juga terminal itu kalau di abang kan bisa terminal bisa tempat pemberhentian yang nyaman kita lihat nanti secara teknis kita lihat kalau terminal tentu kita harus menyediakan lahan lagi sedangkan lahannya kan sudah ada tetapi abang tidak mau memutus apa yang saya sampaikan hari ini karena biarlah orang-orang ahli yang memikirkan kalau keinginan masyarakat angkot bus stop by kan ada alternatif ada terminal ada shelter ada pemberhentian dan lain-lain kan tinggal kita pilih nanti bagaimana pasar ini pertama sesuai yang diinginkan masyarakat tapi yang kedua memang mengutilisasi segala potensi-potensinya kan kita harus petakan dulu potensinya apakah memang betul-betul potensinya terminal kan harus yang ahli yang menjawab nah jadi ini yang dulu perlu kita pikirkan yang pasti tata kelola manajemen pasar tentang bagaimana zonasi dari produk-produk yang dia jual bagaimana distribusi dan lain-lain pun juga tempat pergunangannya keluar masuk foto bongkamuengnya bagaimana kesejahteraan ya ini ini sangat multi sektor multi dimensi semoga ini akan menjadi keseriusan kita karena apa masuk dalam salah satu program repitalisasi pasar raya bang padang ini selain ibu kota provinsi identik dengan kota wisata juga dan kita tahu semua sehebat apapun dibikin misalnya di kampung saya di solo misalnya kan kebun teh segala macam tetap rame-rame orang liburan wisatanya ke padang juga padang bukit tinggi padang bukit tinggi kan seperti itu kita lihat dari hari ke hari dikatakan ada pembinaan tentu ada ya bang tentu ada pembinaan di pantai padang tapi persoalan teknis yang tidak terselesaikan juga masalah parkir liar ya kan penghutan-penghutan yang tidak jelas ya kan orang mau bersantai kadang-kadang malas di pantai padang bahkan orang yang punya berkeluarga pun masih kena itu kan kena palak tukang parkir segala macam dan kemudian di bawah jembatan Sistinubaya itu kan juga buruan orang untuk duduk artinya rame-rame juga orang ke situ untuk selfie duduk segala macam dan kini banyak kadai-kadai di bawah patang arau tapi bang kumuhnya dan tidak tetapnya masih masih tampak hari ini kira-kira apa pun pandangan bang terhadap kawasan pantai sampai ke batang arau ini kesungguh-sungguhan sih pemerintah harus hadir kalau tidak hadir masyarakat pedagang pasti akan mencari cara untuk bagaimana survive pada hari ini nah kalau hadir awak dan kan memberikan peluang-peluang itu awak yang akan matur kan begitu ya bahwasannya ketika kita melakukan sebuah kebijakan khususnya misal kodestinasi kulinar kota padang atau kawasan pantai padang kita dudukkan seperti apa bentuknya seperti apa standar pelayanannya harganya kebersihannya kan pemerintah yang menetapkan itu tapi kalau tidak didudukkan seperti itu ya ini pasti akan sulit nah kedua penegakan kebijakannya jangan hanya kebijakannya baik tetapi seminggu dua minggu lembek tentu harus ada monitoring harus ada reward and punishment terhadap seluruh stakeholders yang memanfaatkan peluang tersebut nah tapi jangan dikeluarkan dari ekuasi itu tetap mereka adalah potensi kalau misalnya di pantai muaro pantai padang kalau tidak luadukul kulinar terus mengalau di situ duduk-duduk dikasih tuangit tapi tentang bagaimana kita memberdayakan memaksimalkan nah kalau di Taplau dan juga di Batanggaro malam dua hari yang lalu bakal situ Pak Rapien lah kami pendataan agak cibibu kan juga jagoang Pak besok kalau ada membuang-buang jagoang tangkok jadi sebenarnya awareness itu sudah ada dari pedagang tapi tinggal pengawasan dari kita monitoring tadi iyalah karena kalau tidak nyaman bagi awak tidak ketibu orang sama kalau orang ke rumah Riki Riki tidak nyaman di rumah pasti Riki kece awak di luar awak di luar jadi kalau bagi kita saja belum nyaman masyarakat bagaimana dari pengunjung jadi intinya harus kita rapikan kita dudukan elok-elok nyaman pedagang nyaman awak sebagai masyarakat melihat kebersihan dan ketertataannya itu barulah nanti tentunya insyaallah pariwisata akan hadir datang nah ini perlu kesungguh-sungguhan kesungguh-sungguhan maksud abang apa abang bukan mengecap siapa yang ada hari ini tidak kesungguh-sungguh tapi kalau menurut abang ada nilai-nilai tambahannya itu adalah bagaimana mengakali perubahan kultur atau budaya tadi budaya membuang sarok nah itulah dubalang kota itu inovasi abang maksudnya karena ada patroli itu penegakan perda berkearifan lokal jadi pemuda setempat turun jadi pemuda setempat diberikan ruang seperti pecalang di Bali untuk memantau itu kan ini kampung ini mau tidak kampungnya tidak tidak itu panu saja lemak-lemak cuci pilihan kalau ini ini lebih seorang tapi kalau misalnya bisa dudukkan kalau itu kami ke cuci pilihan Pak Wandi bahas sistemnya kalau ada inovasi rencana abang sampai-sampainya ke pilihan yang sekali pakai itu bisa carocok tapi kini kan carocok yang modern bisa kalau tidak pun bisa itu sampai limbah dibuang ke mahkamah menggalih silahkan tidak ada masalah tapi jangan rusak infrastruktur dan perda harus ditegakkan kalau tidak tidak perlu ada pemerintah betul? ya betul kan kalau misalnya tidak perlu ada apa kita tidak mengikuti aturnya berarti tidak perlu ada pemerintah dilemanya kan hampir di semua pemerintahan mungkin dilemanya mungkin peraturan kecik abang tadi itu kadang-kadang kareh-kareh kareh sudah di kita memang apa namanya pemerintah itu memang harus mengatur sebetulnya dan juga memikirkan kareh-kareh kareh-kareh untuk mengatakan ya hidupnya makin tapi kebersihan segala macam harus di jago dan hak kewajiban ya hak raso bang raso dan bang berhadapan dan bertemu dengan para pedagang mereka fair siap yang menolak yang penting komunikasi menduduk top down duduk semua-sama tapi ketika sudah deal itu yang kita pegang jadi tidak ada persoalan itu yang tidak diselesaikan jangan sampai dikeluarkan mereka dari ekuasi bahwasannya mereka yang menyumburkan perekonomian kawasan-kawasan potensi tadi mereka yang menjadi potensi karena kalau orang datang ke Padang sekali lagi makanan kenapa itu kita keluarkan berarti kan produk-produk seperti langkitang perupuak dan lain-lain itu kan dicari sebenarnya cuma mbak acaro penyajiannya dan lain-lain itu kan perlu pembinaan perlu edukasi mbak acaro supaya tampe-tampe kooperasi itu perlu komitmen sama-sama dan setelah itu mbak A ditegakkan betul-betul keputusan yang sudah ditetapkan tadi adanya masalah kalau masalah selain persoalan pasar penataan pariwisata ada masalah yang paling krusial dipandang banjir yang tak ditelangani dari masa ke masa warga padang jadi tidak merasakan betul hujan dua jam alam meninggian barang-barang kata meja kata ekskursi itu ditampai abang banjir itu setinggi pinggang sampai pasien ibu ibu keluar ini ini juga perlu ini perlu juga publik tahu pak liam berang itu apa gananya mencidik banjir padang artinya punya punya program untuk memberatas banjir padahal banjir kanal kita aduh semua kan itu bang tapi di Tugu Hitam di 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 kota tangga itu 2 jam labai hujan pasien yang boleh di di mana mau di pengemiran bang di cendana cendana mata air kan seperti itu bang jadi pertama pemeliharaan apa yang sudah infrastruktur yang sudah ada sekarang apakah sudah masih 100% atau tidak kalau tidak kita lihat muaranya kemana apakah ini melalui APBN APBD bukan berarti itu tidak bisa kan komunikasi tetap tanggung jawab wali kota Alhamdulillah per hari ini kan sudah dalam partai koalisi kita sudah banyak anggota DPRD sudah lebih dari setengahnya di DPRD provinsi pun juga Alhamdulillah DPRD kota pun kita juga majoritas sehingga betul-betul harus dikomunikasikan dengan baik tapi yang paling penting adalah bagaimana dipetakan betul secara keseluruhan maya menjadi tanggung jawab APBD maya menjadi tanggung jawab APBD provinsi dan APBN maya yang harus kita prioritaskan dari tuan pertama kebetulan produk ulang abang di Padang Rancar itu memang pengendalian banjir terpadu terpadu itu bukan hanya melalui skala kota tapi provinsi dan juga nasional nah sehingga tentu disitilah kita bermain secara politik berkomunikasi baik dengan tokoh-tokoh kita insya Allah kalau memang kita cak mau ya kan kita betul-betul karena kan bersaing dengan 550 kebuktuan kota yang ada di Indonesia kalau kita berleha-leha tidak berkomunikasi dengan baik ya tentu kalah saing nah cuma yang terjadi di kota Padang kita cari lah apakah ini karena kontur tanah apakah dia mencekung atau mungkin memang karena sudah overload atau ada kawasan-kawasan yang seharusnya tidak dibangun perumahan dibangun perumahan apakah inovasi seperti pompa seperti sumer resapan yang dibikin oleh Pak Anies ini menjadi catatan atau taman embung yang akan kita bikin nah muara anggarannya kemana ini perlu keseriusan saja tetapi tentu wali kota menjadi garda terdepan nah kalau abang memang jujur saja pengendalian banjir terpadu harus best of the best kalau masuk progol lo kok bang masuk progol padang ranca kalau gak masuk progol besok abang turun ke dalam kota tengah banjir kan turun dari kan ke Bali Kota tapi tadi itu banyak yang sakit kepalunya kalau lari bukan abang kalau abang kan lari rumah sakit tapi memang sakit juga cuma bayangkan kalau itu terjadi di rumah kita ya kan was-was wali gak sampai kok iya di dalam dan lain-lain ya kan wang rasa kok krusial dan makanya ini menjadi program unggulan prioritas pengendalian banjir terpadu di Kota Padang akan kita petakan akan kita gerak cepat dan akan kita komunikasikan kita jampu bola supaya apa A yang menjadi tanggung jawab PBD PBD Provinsi APBN kita sasaan supaya bisa terjadi selama 2 tahun nanti kan gak lucu juga nanti abang kalau jadi wali kota wali kota terkurung banjir di kantornya malu lah bisa dimongkul karena pusat banjir di sekitaran balai kota itu juga iya ini kan perlu juga publik mendengar jadi ke luar di kantor itu kayak lo ke sana kapalnya kalau masyaki banjir nah publik perlu dengar juga yang abang sampaikan tadi iya perlu kesungguh-sungguhan tapi kalau satu sekakinan kalau misi jual beli jabatan masih kacamatanya kepentingan-kepentingan sempit ini mengalahkan kepentingan besar tidak bisa terjadi harus steril intinya memimpin menerita disitu sebetulnya kaya haji abu salim menyampaikan dan terasur terasur karena polo tantulu banyak yang setuju jadi obang minta tolong riki magi support support supong supong apa namanya kepada seluruh masyarakat ini bukannya berbicara politik saja kalau ada pemimpin-pemimpin yang berjuang jujur support karena kadang-kadang itu yang meringankan kalau tidak mohon maaf ya kalau tidak terus sudah setuju mungkin sebagian orang yang berkepentingan nyala nyaman tidak ada perubahan bang tadi kan visi-visi juga seragam gratis untuk siswa SD SMP dan bagian yang tidak mampu dan rata-rata kita lihat juga beberapa calon juga menjual ini dalam tanda kutip menerasikan ini ke publik kalau saya terpilih nanti seragamnya gratis apakah ini sudah apa namanya tidak mengambil APBD yang lebih banyak juga menguras APBD lah menguras APBD untuk karena banyak nih bang siswa apalagi di kota Padang bang jadi sebagai seorang calon pemimpin harus optimis kalau memang otonomi darah insya Allah bisa nah sekarang kita lebih saintifik kalau anggaran kota Padang ini kan 2,7T untuk kesehatan dan pendidikan minimal 10% 10% dari 2,7T berarti banyak Tina 270 miliar betul nah 270 miliar APBD bisa balian baju sekolah APBD bisa membaiki BPJS gratis bisa BPJS gratis ini 135 kabupaten kota sudah universal health coverage kategori utama artinya apa 98% BPJS ditanggung oleh pemerintah jadi kota Padang sangat bisa nah ini tinggal pertanyaannya adalah memilih yang bisa bisa aman pokoknya semua program Abang ini berasal dari masyarakat dan sudah Abang dudukkan dengan tenaga ahli Abang bertanya Abang orang yang sangat detail berbicara tentang perencanaan karena Abang selalu menyampaikan 50% planning 50% action jadi planning ini menjadi bagian penting sehingga memang sudah kita takal ya apa yang menjadi program dan konsekuensi anggarannya dan bagaimana kita mencarikan peluang untuk supaya ini tidak terlalu mengurangi bobot dari pembangunan aspek pembangunan yang lainnya itu kita pikirkan Abang mungkin ini sesi terakhir saya bertanya ke Abang mungkin saya pesan Abang lah untuk pemilih kota ini closing ya closing pesan Abang untuk pemilih kota yang DPT-nya hampir 700 ribu hampir 700 ribu DPT kota Padang kira-kira apa yang ini Abang sampaikan untuk menghadapi pesta demokrasi yang November mendatang jadi pada masyarakat kawan-kawan semua yang sudah mendengarkan podcast OPPO OPPO ya bersama dengan Ricky tentu untuk supaya demokrasi ini lebih dewasa tentu kita harus mencerdaskan baik pemilih dan juga calon pemimpinnya sehingga tadi saya sudah panjang lebar dan tentunya kawan-kawan juga sudah mendengarkan saya meyakini kawan-kawan sudah melihat dari potensi dan gagasan masing-masing calon dan tentunya pilihlah sesuai dengan hati Nurani nomornya terserah yang paling penting adalah pilih yang ada brewoknya terima kasih banyak saya juga banyak mendapat pandangan-pandangan baru bang Fadli pemirsa juga bisa mengambil apa yang baik dari yang disampaikan oleh dan gak semuanya juga serius tapi bagaimanapun kita harus tahu bahwa politik itu adalah narasi siapa yang narasinya sampai ke hati publik dialah yang akan memenangkan pertarungan pesta demokrasi demikian saja sampai jumpa episode opok selanjutnya dan semoga opok selanjutnya bang Fadli Ambaran ini sudah jadi wali kota pada amin terima kasih doanya terima kasih bang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax